Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Adehra Adinda Dari Pendidikan Biologi Adirbisana Inggras Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta Karena kali ini, saya akan membahas tentang Pembuatan Herbarium Kerimu Berikut semua videonya Saya menggunakan tumbuhan sudosa japonika atau bambu Jepang Alat dan bahan yang digunakan Untuk membuat Herbarium Kering Kardus Bekas Yang digunakan sebawanya alasnya Koren Bekas Suatip Serta gunting Yang digunakan untuk menempelkan Daun-daun supaya terlihat rapi Alkohol itu di puluh persen Di sini saya menggunakan hand sanitizer Yang berisi kandungannya Murni Alkohol Saya menggunakan tanaman utuh Di sini saya hanya mengambil daun dan rantingnya saja Dan yang terakhir ada buku tebal Yang digunakan untuk meniban tanaman supaya airnya kering Pertama kita akan menyemprotkan alkohol Ke seluruh bagian tumbuhan yang akan digunakan untuk Herbarium Kering Harus terkena semuanya agar jamur dan bakteri yang berada di tumbuhan ini mati Kemudian tunggu tanaman hingga kering Kemudian pasang kardus sebagai alas Lalu pasang juga koran bekas sebagai alasnya Kemudian kita taruh tanamannya Untuk Herbarium Kering kita harus memperlihatkan daun yang tampak depan dan tampak belakang Merapihkannya kita menggunakan slotip Slotip ini juga berfungsi supaya daunnya ini tidak terlipat pada saat ditumpuk dengan buku nanti Kemudian setelah selesai disolotip Kita tutup menggunakan keran bekas lagi Tutup lagi dengan kardus Kemudian kita tiba dengan buku tebal Disini saya menggunakan bukunya yaitu Buku SBM Selambah lagi Kemudian kita diamkan Selama 1-2 minggu Kemudian untuk 2-3 hari Sesekali dibuka Supaya tanamannya tidak menempel Dan juga mengganti koran yang basah Atau membak akibat pemularan air yang dikeluarkan oleh daun setelah ditibani oleh buku Setelah Herbarium ditindih dengan buku Selama 1-2 minggu Maka Herbarium akan menjadi kering Dan ini hasilnya setelah saya laminati Nah kemudian Kita akan menempatkan Herbarium Biasanya ditempeli di atas kertas KPS Atau bisa dengan dibintai Nah untuk dibintai Saya akan menempelkan Herbarium Dan juga ada nama labelnya Di dalam label ada nama ilmiah Ada nama lokal dari Herbariumnya Kemudian nomor koleksi dari Herbarium Ada nama kolektor Yaitu saya sendiri Kemudian tanggal pembuatan Herbarium Kemudian koordinat penemuan tanamannya Lokasi tanaman Habitat tanaman Serta data lain dari tanaman yang dijadikan Herbarium kering Baik sekian dari saya Terima kasih Mohon maaf atas kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya